Al-Qalamu, ada pun kalam Huwa yaitu Al-lafzulafaz Huwa yaitu Al-lafzulafaz Al-murokabu Yang tersusun Jadi sementara Kita pakai bahasa Indonesia Al-murokabu Yang tersusun Al-mufidu Yang berfaedah Al-mufidu Yang berfaedah Bilwad'i Bilwad'i Dengan berbahasa Arab Dengan bahasa Arab Ada yang ketinggalan enggak? Ibu Langi Babul kalami Bab menerangkan tentang kalam Al-kalamu Ada pun kalam Huwa yaitu Al-lafzulafaz Al-murokabu Yang tersusun Al-mufidu Yang berfaedah Bilwad'i Dengan Bahasa Arab Udah Wa'akasamuhu Wa'akasamuhu Ada pun bagian-bagiannya Salah satun Ada tiga Maksudnya bagian apa tuh? Bagian dari kalam Kalam Jadi pembagian kalam Itu ada Tiga Ismun Yang pertama adalah Isim Wa'fi'lun Dan Fi'il Wa'fi'lun Dan fi'il Wa'harfun Dan huruf Ja'a'lima'nan Ja'a'lima'nan Yang memiliki arti Fal'ismu Ada pun isim Yu'ra'opu dapat diketahui Yu'ra'opu dapat diketahui Udah Bilhofdi Dengan Jar Ya Jar Tahu Jar? Huruf Jar? Huruf Jar Huruf Jar Huruf Hofad Itu sama Ya Watanwini Dan Tanwin Watanwini Dan Tanwin Ya makasih Dan Kemasukan Huruf Alif Dan Lam Dan Kemasukan Huruf Alif Dan Lam Wahuru'fil Khofdi Dan Huruf-huruf Jar Khofad Khofad Itu Jar maksudnya Kamu Pernah Belajar Sebelumnya Nahhu Pernah Dengarkan Huruf Jar Min Ila Itu Nama Huruf Jar Ya Nah Huruf Jar Itu Huruf Khofad Itu apa? Wahia Yaitu Wahia Yaitu Min Huruf Min Min Itu huruf Jar Artinya Ada Dia punya arti Apa artinya? Dari Misalkan Min Al Madero Sati Berarti Itu Min Artinya Dari Al Madero Sati Sekolah Berarti Min Al Madero Sati Artinya Dari Sekolah Nah Huruf Min Itu Adalah Disebutnya Huruf Jar Kemudian Wa Ila 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 Apa artinya? Ke Iya Kan Wal Wa An An Kemudian Wa Ala 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 itu artinya Di atas Iya Kan Kemudian Wafi Dan Fi Kemudian Warubba Rubba Rubba Itu huruf Rubba Soimin Soimin Itu Berarti Harus Dibaca Kasro Karena Dia Masuk Huruf Jar Rubba Soimin Berapa Banyak Orang Yang Berpuasa Jadi Rubba Itu Artinya Berapa Banyak Ya Kemudian Wal Ba Huruf Ba Kayak Bismi Itu kan Asalnya Kata Bismi Itu Ba Itu Huruf Jar Kemudian Disambung Dengan Ismun Bahasa Arabnya Nama Itu kan Ismun Ya Nah Alifnya Dibuang Jadi Bismi Makanya Huruf Mim Akhirnya Itu Dibaca Jar Karena Ada Huruf Ba Di Depan Apa Artinya Ba Dengan Ya Kemudian Wal Kafu Dan Huruf Kaf Wal Lamu Dan Huruf Lam Wah Huruf Fulkosami Dan Huruf Huruf Kosam Kosam Itu Artinya Sumpah Wah Huruf Fulkosami Dan Huruf Huruf Sumpah Kosam Itu Artinya Sumpah Tahu Sumpah Apa Itu Huruf Fulkosam Ada Tiga Wahia Ia Itu Wahia Ia Itu Bawahnya Al Wawu Huruf Wawu Wal Ba U Dan Huruf Ba Wat Ta U Dan Huruf Ta Jadi Huruf Kosam Ada Tiga Wawu Ba Dan Ta Huruf Sumpah Misalkan Kita Bersumpah Dengan Nama Allah Wallahi Sering Dengar Enggak Kata Wallahi Demi Allah Itu Sumpah Huruf Wanya Disitu Adalah Huruf Sumpah Atau Dengan Mbak Atau O O Atau 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 Terima kasih.